Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke jumpa lagi ya di channelnya Dapur Ambu Nah hari ini tuh aku lagi mager banget Jadi aku mau bikin mie instan Dari Indomie yang mie goreng ya Oke jadi ini Pembuatannya berbeda ya Gak seperti biasanya Jadi biar gak bosen Nah buat teman-teman yang ingin tahu Gimana cara buatnya dan apa aja bahan-bahannya Yuk ikutin terus ya Videonya tonton sampai selesai Oke mie nya kita sisihkan dulu ya Sekarang Kita siapkan 2 batang Daun bawang lalu kita iris-iris Kemudian iris bawang merah dan bawang putih Aku pakai 2 siung bawang putih Dan 1 siung bawang merah ya Dan itu sesuai selera masing-masing aja Oke sekarang Aku siapkan Nih baso ya Ini baso udang Boleh baso ikan Gak pakai juga gak apa-apa ya Nah untuk basonya Aku belas seperti ini aja Kemudian untuk sayurannya Aku pakai 1 ikat Daun kangkung ya Bagian batangnya aja Kemudian pakai 3 butir telur ya Dan ini mau aku Kocok lepas Oops Oops Untuk mie sesuai selera ya Karena aku orangnya ada 3 Jadi dibikin 3 Telurnya juga 3 Nah disini aku sudah Ngedidihkan air ya Jadi sekarang kita rebus dulu Mie nya Oke kita rebus selama 30 detik ya Nah ini sudah 30 menit Kita matikan apinya ya Lalu kita tiriskan Nah untuk selanjutnya Kita panaskan minyak sedikit ya Lalu kita tumis Bawang merah dan bawang putih Kita tumis sampai agak layu ya Setelah itu kita masukkan Kocokan telur Kemudian diorak-arik ya Kemudian kita masukkan daun bawang Lalu disini aku pakai udang ya Boleh disekip Tidak juga tidak apa-apa Selera masing-masing Lalu kita masukkan bakso Lalu masukkan air ya Cukupnya aja Sekitar 50 ml Kemudian disini Aku pakai sekitar 3 sendok makan Rasi ya Yang siap pakai Atau siap saji Wah pokoknya mantep Kemudian kita masukkan Mie nya ya Lalu kita tambahkan sedikit kecap manis Lalu disini aku masukkan tomat Kemudian masukkan kangkung Tambahkan bumbu instan ya Lalu kita aduk-aduk Sampai rata ya Kemudian kita masukkan bumbu instan Bubuk ya Lalu kita aduk lagi Nah ini sudah matang Kita angkat ya Oke Mie instan spesial gorengnya Sudah jadi Nah seperti ini ya Wah ada udang Ada basok Sayurannya pakai kangkung Pokoknya nikmat banget Lalu ditambahkan sambal terasi Nah sekarang mau aku cobain Hmm luar biasa Enak banget pokoknya Jadi buat teman-teman Wajib banget dicoba di rumah ya Jangan lupa Jika suka dengan video ini Dilike di komen Lalu di subscribe Bagi yang belum Semoga videonya bermanfaat ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya